Bukang saya ke sini. Seorang warga desa wali kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan tewas diterkam buaya saat sedang mandi di sungai, selasa 20 Agustus 2024. Kepada tribunambon.com, Rustam, seorang warga desa wali menceritakan kejadian tersebut. Korban yang diketahui bernama Halima awalnya pergi ke pantai sekitar pukul 7 Witt untuk mencari kerang. Usai mencari kerang, korban kemudian menuju ke sungai desa wali untuk mandi. Nahas, korban diterkam saat sedang mandi. Setelah mendengar informasi kejadian, warga mendatangi lokasi kejadian dan menemukan korban dengan kondisi mengenaskan. Mereka pun memanggil aparat kepolisian untuk melumpuhkan buaya. Beberapa tembakan dilepaskan aparat hingga buaya itu mati dan diseret oleh warga ke darat. Lantas membelah perut buaya untuk mengambil bagian tubuh korban. John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.